Kajian Fathul Bari, Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Adab Adab Islami Yang artinya Pelajaran Pelajaran dan Tuntunan Untuk berperilaku Berbuat, beramal Berdasarkan ajaran Islam Nah dimana hal ini apabila Diamalkan Diamalkan Artinya mengamalkan ajaran Islam Nah maka tentu tidak akan ada yang lebih baik Dari apa yang diajarkan oleh Islam Dibandingkan dengan Adab Nah adabnya yang bukan dari Islam Ini ya adab Islami Ini ya mengajarkan Apa namanya ini pelajaran dan tuntunan lah gitu ya Dari Islam Bagaimana berperilaku Itu berbuat, beramal Berdasarkan ajaran Islam Nah itu kalau dilakukan Pasti baik Dan benar Pasti baik dan benar Dan ada pahalanya Dan berpahala gitu ya Mengamalkan ajaran Islam itu diberi Gajaran Diberi pahala oleh Allah Dan harus sampai menjadi biasa Harus mendarah daging Sehingga menjadi biasa Itunya mengamalkan ajaran Islam Nah kalau sudah biasa Sudah mendarah daging Itu yang disebut Al-akhlakul karimah Sudah menjadi biasa Menjadi akhlak Bahasa Arabnya Sudah menjadi akhlak Itu namanya Al-akhlakul karimah Satu Kalau sudah menjadi akhlak itu Pahalanya paling besar Kalau sudah menjadi akhlak itu Pahalanya paling besar Allah akan memberi pahala Dengan tingkatan paling tinggi Dan Nah yang terpenting Dari yang namanya Al-akhlakul karimah Itu adalah Pintu surga Jadi benarnya Kalau berdasarkan hadis Surga itu Lebih dekat Dari Tali sandal kalian Nah dengan hal-hal Seperti ini Ini keseharian Gitu ya ini nih Dengan amal sehari-hari Meraih surga itu Dengan amal sehari-hari Yang berdasarkan Adab Islami Kalau diamalkan Kan disebutnya itu Amal soleh Ada pahalanya Ya itulah Cara untuk Menuju ke surga Apalagi kalau Sudah Dibiasakan Menjadi biasa Mendarah daging Menjadi akhlak Itu Al-akhlakul karimah Ta'etah Pintu surga Itunya Al-akhlakul karimah Itu pintu surga Nah bab yang kemarin Bab 65 Yaitu Bab ziarah Ini harus di Ada yang harus di Apa namanya Dikoreksi Bisa jadi benar Ada Ada unsur Silaturahminya Ya bisa jadi benar Tapi Seolah-olah Sebutan Silaturahmi Itu untuk Berkunjung Berkumpul Jadi seolah-olah Berkunjung Atau berkumpul Itu bahasa Arabnya Silaturahmi Padahal Kalau berkunjung Mengunjungi Siapa Itu bahasa Arabnya Ziarah Termasuk Kita mengenal Ziarah Kubur Artinya Mengunjungi Kuburan Maksudnya Kekuburan Terjebut Silaturahmi Kemana Silaturahmi Kekuburan Ziarah Kubur Kuburan Yang dikunjunginya Kalau Apa namanya Misalnya Kalau orang Tuanya Yang dikunjungi Bahasa Arabnya Ziarah Tul Waliden Berarti Mengunjungi Orang tua Nah yang kemarin Bukan sekedar Ziarah Ini judulnya Ziarah Kemudian Makan Itu Bersama Tuan rumah Ziarahnya Kemudian Makan Bersama Tuan rumah Nah hadisnya Yang menerangkan Rasulullah Assalam Diundang Oleh Itban Bin Malik Itban Bin Malik Itu adalah Sahabat Yang ada Di pinggiran Sebutnya Agak jauh Itu dari Pusat kota Masjid Nabawi Itban Bin Malik Itu adalah Imam Di Mesjid Di daerahnya Ternyata Menjelang Apa namanya Setelah Tua Itban Bin Itban Bin Malik Itu Kehilangan Penglihatannya Dia minta Izin Nah Kalau tidak Berjamaah Minta izin Kepada Rasulullah Dia minta izin Untuk Mendirikan Mushola Di rumahnya Karena Apabila Apa namanya Terjadi hujan Yang cukup Lembat Maka Itban Bin Malik Itu Jalan Menuju Ke masjidnya Itu Terhalang Oleh Semacam Ada Jadi ada Parit Jadinya Berlumpur Sehingga Tidak mungkin Untuk pergi Ke masjid Mengimami Itban Bin Malik Minta izin Kepada Rasulullah Membuat Mushola Di rumahnya Dan oleh Rasulullah Diizinkan Ketika Rasulullah Datang Langsung Menanyakan Mana Mushola Yang Mau Diresmikan Kemudian Rasulullah Salat Dan diikuti Oleh Orang-orang Sana Karena Orang Sana Ketika Tahu Rasulullah Datang Banyak Yang Berdatangan Setelah Selesai Salat Kemudian Ibn Malik Menerangkan Lalu Rasulullah Makan Nyadari Makanan Yang Kami Suguhkan Dijamolah Rasulullah Karena Mereka Yang Mengundang Ini Ada Adabnya Berartinya Yang demikian Itu Ada Itu Apa Namanya Aturan Pelajaran Ada Pelajaran Dan Tuntunannya Artinya Boleh Nggak Kalau Seseorang Itu Ziarah Mengunjungi Seseorang Atau Satu Kaum Lalu Disuguhi Boleh Dimakan Nggak Boleh Rasulullah Juga Itulah Contohnya Rasulullah Di Undang Ke rumah Yitban Bin Malik Dan beliau Makan Itu dari Jamuan Atau Suguhan Yang Disuguhkan Oleh Tuan Rumah Nah Malah Bagi Tuan Rumahnya Menyuguhi Tamu Itu Itu Salah Satu Kesempurnaan Menghormat Tamu Nah Dimana Menghormat Tamu Itu Kan Kemarin Ada Hadis Yang Redaksinya Man Kana Yukminu Billahi Wal Yaumil Akhir Fal Yukrim Doifahu Barang Siapa Beriman Kepada Allah Dan Hara Akhir Maka Hormatilah Tamu Jadi Menghormat Tamu Itu Menjadi Bagian Dari Iman Nah Kesempurnaan Menghormati Tamu Itu Sampai Kepada Menyuguhi Tamu Yang Datang Nyuguhannya Siga Kumah Nyano Pantes Nyuguhannya Kumah Nyano Pantes So Nyuguhan Nah Itulah Yang Kemarin Sekarang Bab 66 Nih Bab Man Tajam Malak Lilwufud Bab Man Tajam Malak Lilwufud Ini juga Pelajaran Berarti Ini pelajaran Ini Tuntunan Islam Sampai Detil Artinya Sampai Seperti Ini pun Diajarkan Oleh Islam Hal Seperti Ini pun Diberi Tuntunan Oleh Islam Masih Masih Sekitar Masih Sekitar Terkait Dengan Tamu Ini Nah Judulnya Demikian Bab Man Tajam Malak Lilwufud Bab Berdandan Dalam Dalam hal ini Sebetulnya Secara Umum Berdandan Ketika Menerima Tamu Karena Utusan Itu Adalah Tamu Nah Berdandan Dalam Arti Mesti Seperti Apa Nah Sama lah Kurang Lebihnya Ada Bukan Sama Bab Sebelumnya Tuan Rumah Menyuguhi Tamu Seperti Apa sih Menyuguhinya Itu Harus Bagaimana Kira-kira Sebutnya Kira-kira Pantas Atau Nyuguhan Kalau Misalnya Sampai Mendadak Kerem Tahu Ada Yang Akan Ada Tamu Yang Datang Sampai Berusaha Misalnya Mengadakan Apa Membeli Apa Membeli Ini Membeli Itu Untuk Menyuguhinya Itu Lebih Bagus Kan Kedemikian Nah Disini Pun Seperti Apa Berdandannya Apabila Menerima Tamu Menyanup Pantas So Yang Pantas Lah Gitu Kalau Ya Apa Namanya Apalagi Kan Kalau Tamunya Seperti Di Bab Sebelumnya Ini Tamunya Rasulullah Yang datang Itu kan Menbalikan Mengundang Rasulullah Artinya Rasulullah Diundang Datang Ke rumahnya Sebagai Tamu Dan Siapa Ini Ini Tamunya Rasulullah Ya Tentulah Kalau Pantas Kalau Itban Bin Malik Memang Sudah Direncanakan Juga Karena Itban Bin Malik Yang Mengundang Maka Itban Bin Malik Saat itu Mengadakan Jamuan Yang Apa Namanya Jamuan Yang Untuk Rasulullah Jamuan Untuk Rasulullah Sepantasnya Seperti Apa Itu Anggaplah Begini Misalnya Itban Bin Malik Yang Mengundang Rasulullah Ketika Datang Suguhan Cair Herang Satu Pantas Betul Dia Menyuguhi Sesuatu Memberikan Sesuatu Kepada Tamu Masa Mau Hanya Menyuguhi Masa Hanya Menyuguhi Hanya Disuguhi Akhir Saja Gitu Rasulullah Kan Kepantas Nya Nah Dimana Kepantasan Disini Nantinya Akan Berkaitan Dengan Hadis Yang Tadi Barang Siapa Beriman Kepada Allah Dan Rasul Karena Menghormati Tamu Itu Ada Keterkaitan Dengan Iman Jadi Boleh Disebut Seperti Ini Seperti Apa Menyuguhi Ukur Ketakwaan Nah Itulah Mungkin Ukur Atau Ketakwaan Diri Lah Itunya Karena Menghormati Tamu Disini Maksudnya Kan Ini Mengamalkan Menghormati Tamu Itu kan Mengamalkan Ajaran Islam Karena Berdasarkan Hadis Tadi Islam Memerintah Menghormati Tamu Berang Siapa Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Maka Ini Hadis Artinya Islam Mengajarkan Islam Memberi Tuntunan Barang Siapa Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Nah Inilah Nanti Yang Akan Menjadi Tolok Ukur Sesungguhnya Menghormati Tamunya Seperti Apa Nah Ini Iman Kepada Allah Dan Hari Akhirnya Seperti Apa Nah Dengan Kata Lain Seperti Apa Ukur Kataku Andiri Kalau Contohnya Yang Tadi Kan Rasulullah Salam Yang Datang Masa Hanya Menyuguhi Misalnya Air Putih Kemudian Kurma Seberhajanil Artinya Nabi Datang Nah Disini Berdandan Ketika Menerima Tamu Meskipun Disini Utusan Nah Berdandan Ketika Menerima Tamu Seperti Apa Ukur Dengan Kepantasan Misalnya Ada Tamu Yang Datang Dihadapi Dengan Tuan rumahnya Dihadapi Dengan Hanya Pakai Kaos Singlet Satu Cik Atu Tamunya Hanya Pakai Kawas Singlet Jawa Ges Belel Ges Belel Warna Asalnya Bodas Kaos Cap Cabai Kaos Cabai Gitu Ah Sedang Gedu Jepah Barolong Itu Tamu Merasa Tidak Dihormati Gitu Tamu Merasa Tidak Dihormati Terasa Tidak Merasa Tidak Dihormati Bahkan Merasa Direndahkan Dermake Calona Ponok Make Calona Ponok Make Singlet Menghadapi Tamu Ngobrol Tamu Menyuguhan Caya Harang Unggul Tamu Tidak Merasa Direndahkan Kalau demikian Makanya Ini Babnya Berdandan Yang pantas Berdandan Yang pantas Ketika Menerima Tamu Anak Kita Sebelum Hadisnya Kita Kaitkan Kita Kaitkan Juga Dengan Artinya Islam Mengajarkan Ini Intinya Judulnya Judul yang Dibuat Membukhori Berpakaian Yang Pantas Berpakaian Yang Pantas Ketika Menerima Tamu Kita Kaitkan Dengan Hal Lain Yaitu Islam Mengajarkan Seperti Ini Berpakaian Yang Pantas Yang Rapi Yang Pantas Yang Rapi Ketika Menerima Tamu Kita Kaitkan Dengan Bab lain Bagaimana Kalau Dengan Sholat Boleh Nggak Sholat Pakaian Seenaknya Pantas Pantas Seperti Apa Balik Dikandu Tadi Ukur Ketakwaan Ukurlah Dengan Ketakwaan Diri Ini Karena Sholatnya Karena Sholat Itu kan Orang Yang Mau Mengerjakan Sholat Itu kan Mau Menghadap Kepada Allah Anggaplah Ketika Menerima Tamu Dia kan Menghadapi Disebutnya Menghadapi Tamu Menghadapi Tamu Itu berhadapan Dengan Tamunya Menghadapi Tamu Saja Islam Mengajarkan Seperti Ini Berpakaian Yang Pantas Hormati Tamu Nah bagaimana Kalau mau Berhadapan Mau Menghadap Kepada Allah Boleh Bajunya Seenaknya Ini Sengaja Saja Saya Kaitkan Dengan Bab Ini Artinya Allah Memerintahkan Karena Islam Mengajarkan Artinya Allah Memerintahkan Berpakaian Yang Pantas Ketika Menerima Tamu Bagaimana Kalau Sholat Sementara Menerima Tamu Itu Artinya Kan Menghadapi Orang Menghadapi Manusia Kalau Sholat Menghadap Allah Berhadapan Dengan Allah Dan Dialog Kan Sholat Itu kan Sebetulnya Dialog Kan Hakikatnya Dimana Sholat Itu Adalah Saatnya Seseorang Berhadapan Dan Ngobrol Dialog Dengan Allah Kira-kira Pakaiannya Harus Bagaimana Kalau Ada Tamu Apalagi Tamunya Rasulullah Tamunya Orang Yang Terpandang Yang Dihormati Yang Terpandang Yang Dihormati Begitu Datang Dihadapi Pakai Kaos Oblong Cab Cab Jabah Warnan Agus Agus Jabah Gus Barolong Ukuran Menghadapi Sesama Manusia Status Nya Tamu Apalagi Kan Apalagi Memang Ini Tidak Bisa Dipungkiri Kan Ada Perbedaan Misalnya Ini Tadi Iban Bin Malik Yang Datang Rasulullah Kemudian Di Waktu Yang Lain Misalnya Yang Datang Itu Sahabat Bukan Rasulullah Beda Kan Wajar Gitu Kan Beda Ini Yang Datang Rasulullah Sampai Jambuannya Sagalah Diayakan Wajar Pantas Karena Yang Datangnya Orang Terhormat Orang Yang Mulia Apalagi Saya Kirakan Demikian Logika Kita Apalagi Kalau Menghadap Allah Apalagi Menghadap Allah Pantas Maka Maka Kaos Oblong Itulah Nari Matamu Wajar Nari Matamu Wajar Pantas Apalagi Nari Matamu Artinya Berhadapan Dengan Orang Dengan Sesama Manusia Dengan Tamu Manusia Apalagi Kalau Mau Berhadapan Dan Ngobrol Berbicara Dengan Allah Dan Untuk Hal Tersebut Allah Sudah Memerintahkan Khusus Ayat Quran Artinya Langsung Dari Allah Perintahnya Pakaian Ketika Shalat Itu Di Surat Al-A'raf Ayat 31 Karena Ini Kurang Mungkin Kurang Entah Memang Belum Tahu Atau Kurang Perhatian Itu Karena Kita Masih Sering Melihat Kalau Ada Orang Yang Mengerjakan Shalat Itulah Jangan Maka Kaos Oblong Tahu Diukur Kui Menerima Tamu Itu Pantes Untuk Digunakan Untuk Menerima Tamu Saja Itu Tidak Pantes Yang Notabene Menerima Tamu Itu Berhadapan Dengan Tamu Sesama Manusia Apalagi Berhadapan Dengan Allah Ketika Shalat Yang Allah Sudah Memerintahkan Di surat Al-A'raf Ayat 31 Pakailah Pakaian Yang Bagus Setiap Kali Mengerjakan Shalat Ayat Artinya Ayat Itu Artinya Allah Langsung Yang Berfirman Tidak Melalui Rasulullah Berupa Hadis Ini Ayat Tentang Pakaian Ketika Shalat Ini Jarang Berertinya Karena Melihat Kenyataannya Kita Masih Kita Masih Banyak Melihat Orang Yang Shalat Itu Dengan Pakaian Mungkin Setelah Kita Membaca Yang Ini Nanti Coba Ukur Dipakai Menerima Tamu Pantes Ya Apalagi Nantinya Demikian Dipakai Untuk Menerima Tamu Saja Tidak Pantes Apalagi Untuk Berhadapan Dengan Allah Yang Itu Tadinya Allah Sudah Memerintahkan Di surat Al-A'raf Ayat 31 Pakailah Pakaian Yang Bagus Setiap Kali Shalat Nah Sekarang Hadisnya Dengan 66 Dengan Judul Babu Mantajam Malak Dil Wufud Nebab Berdandan Ketika Menerima Utusan Atau Garis Miring Tamu Karena Utusan Itu Adalah Tamu Nah Hadisnya Anibni Abi Ishaqo Kola Kola Li Salimu Ibn Abdillah Sambil Langsung Diterjemah Saja Dari Ibnu Abi Ishaq Ia Berkata Salim Bin Abdullah Berkata Kepadaku Ibnu Abi Ishaq Berkata Salim Bin Abdullah Berkata Kepadaku Salim Bin Abdullah Itu Salim Abdullah Ini Abdullah Bin Umar Ibnu Umar Salim Bin Abdullah Jadi Salim Ini Anaknya Ibnu Umar Dan Dia Ini Menjadi Rawi Dia Menjadi Rawi Yang Meriwayatkan Hadis Salim Berkata Kepadaku Mal Istabroku Istabrok Itu Apa Ini Orang Haram Dulu Istabrok Istabrok Itu Apa Kultu Aku Menjawab Istabrok Itu Apa Gitu Tadinya Ibnu Abi Ishaq Berkata Salim Bin Abdullah Berkata Atau Bertanya Disininya Salim Bin Abdullah Bertanya Kepadaku Istabrok Itu Apa Aku Menjawab Sutra Yang Tebal Dan Kasar Sutra Sutra Yang Tebal Dan Kasar Olah Olah Kemudian Salim Bin Abdullah Berkata Sam Itu Abdullah Ya Kulu Aku Mendengar Abdullah Abdullah Itu Bapaknya Tadinya Saya Mendengar Abdullah Atau Saya Mendengar Bapak Saya Berkata Ro'a Umaru Ala Rojulin Hullatan Min Istabrok Tadi yang Ditanyakannya Istabrok Ro'a Umaru Ala Rojulin Hullatan Min Istabrokin Ibnu Umar Berkata Umar Bin Khotob Melihat Seorang Laki-laki Yang Mengenakan Baju Dari Istabrok Bahannya Bahannya Kainnya Istabrok Tadi Istabrok Itu Adalah Sutra Yang Tebal Dan Kasar Nah Umar Bin Khotob Melihat Ada Seorang Laki-laki Yang Menggunakan Baju Dari Istabrok Fa'atabih Hanabiyya Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Orang Itu Oleh Umar Bin Khotob Di bawah Menemui Nabi Ini Orang Yang Memakai Baju Sutra Itu Oleh Umar Bin Khotob Kemudian Dibawa Menemui Nabi Fakola Kemudian Umar Bin Khotob Kemudian Umar Bin Khotob Berkata Ya Rasulullah Ishtari Hazihi Wahai Rasulullah Beli Baju Seperti Ini Bagus Berarti Bajunya Bajunya Sutranya Dan Tebal Istabrok Itu adalah Sutra Yang Tebal Dan Kasar Kalau Sutra Yang terkenal Itu kan Sangat Tipis Dan Halus Sutra Bahkan Ada Apa namanya Di kita Juga Kalau Kain Sarung Dari sutra Mahal Kain Sarung Ukuran Dewasa Apabila Dilipat Lipat Itu Karena Tipis Dan Halus Kain Sutra Kain Sarung Ukuran Dewasa Apabila Dilipat Lipat Itu Sampai Bisa Masuk Kedalam Kalau Dulu Ada Wadah Korek Api Wadah Korek Api Yang Cap Tiga Durian Sarung Ukuran Dewasa Dilipat Lipat Bisa Masuk Karena Tipis Dan Halus Kain Sutra Tentu Sangat Bagus Dan Mahal Nusok Maka Kameja Kitu Wadah Sok Dipake Konser Sih Herang Kain Itu Apa Namanya Seperti Metallic Kain Itu Bahasa Bahasa Indonesia Herang Glowing Bling Kain Sutra Pokok Mahal Yang Terkenal Sutra Dari Cina Sangat Terkenal Dan Mahal Nah Kalau Istabrok Ini Kain sutranya Yang Tebal Dan Kasar Tapi Namanya Sutra 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 Adalah Sutra Tetap Berarti Ini Kain Yang Bagus Dan Mahal Nah Umar Bin Khotab Artinya Tertarik Gitu Ketika Melihat Ada Seseorang Menggunakan Memakai Baju Dari Istabrok Mantap Kayaknya Dibawa Menemui Rasul Nah Kemudian Umar Berkata Kepada Rasul Ya Rasul Belilah Baju Yang Kayak Gini Nah Ini Wajhul Istidlal Dari Bab Sekarang Wahai Rasul Belilah Baju Seperti Ini Kemudian Pakai Nah Beli Baju Yang Seperti Ini Kemudian Pakai Ketika Menerima Orang Orang Apabila Nah Mereka Datang Sebagai Utusan Sering Nih Orang Datang Kepada Rasul Nantilah Penjelasannya Gitu ya Kenapa Disini Menyebut Bukan tamu Gitu Tapi Utusannya Rasul Belilah Baju Yang Seperti Ini Kemudian Pakailah Ketika Apa Namanya Menerima Orang Orang Apabila Mereka Itu Datang Sebagai Utusan Menemuimu Pakola Kemudian Rasulullah Bersabda Nih Umar bin Khotob Menganjurkan Beli Boju Yang Seperti Ini Kemudian Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Orang Yang Memak Atau Yang Sesungguhnya Yang Memakai Sutra Itu Adalah Orang Yang Tidak Akan Kebagian Apa-Apa Di Akhirat Ini Maksudnya Kain Sutra Itu Haram Haram Sutra Itu Orang Yang Tidak Akan Kebagian Apa-Apa Di Akhirat Artinya Rasulullah Menolak Nah Karena Demikian Berarti Haram Laki-laki Memakai Kain Sutra Kemudian Kemudian Tidak Tidak Berapa Lama Berlalu Tidak Berapa Lama Berlalu Kemudian Nabi S.A.W Tidak Berapa Lama Berselang Kemudian Rasulullah S.A.W Mengutus Seseorang Membawa Baju Yang Seperti Itu Untuk Diberikan Kepada Umar Bin Khotob Tadi Kan Rasulullah Menolak Rasulullah Beli Baju Seperti Ini Untuk Menerima Kalau Ada Utusan Yang Datang Ternyata Rasulullah Menolak Dan Menjelaskan Bahwa Yang Tadinya Yang Yang Pake Sutra Itu Nanti Diakhirat Tidak Akan Kebagian Apa-apa Tidak Lama Berselang Kemudian Rasulullah Mengutus Seseorang Membawa Baju Yang Seperti Itu Yang Keheranan Ongkoh Ulah Tapi Kenapa Rasulullah Malah Memberi Baju Yang Deming Semua Inan Nabi Sallallam Jadi Malah Bukan Besoknya Bukan Minggu Depan Tidak Lama Berselang Setelah Rasulullah Bersabda Yang Memakai Sutra Itu Orang Yang Nggak Akan Kebagian Apa-apa Nanti Di Akhirat Sudah Artinya Kan Tidak Apa Namanya Rasulullah Tidak Membeli Baju Yang Seperti Itu Tapi Tidak Selang Apa Namanya Tidak Berapa Lama Kemudian Rasulullah Sallallam Mengutus Seseorang Membawa Baju Yang Seperti Itu Diberikan Kepada Umar Bin Khotob Kemudian Umar Bin Khotob Bergegas Mendatangi Rasulullah Sallallam Kemudian Umar Berkata Ba'asa Ilayah Biha Zihi Engkau Mengutus Seseorang Membawa Baju Yang Seperti Ini Wakod Kulta Mislaha Makulta Bukankah Tadi Engkau Mengatakan Begini Begini Yang Tadilah Gitu Engkau Mengutus Seseorang Membawa Memberikan Baju Yang Seperti Ini Kan Tadi Gitu Seolah Tadi Engkau Mengatakan Bahwa Yang Memakai Sutra Itu Engkau Akan Kebagian Apa- Apa Di Akhirat Kola Kemudian Nabi Bersabda In Nama Ba'astu Ilaika Litusi Babi Ha' Malan Ini Ternyata Maksud Nabinya Hanyalah Aku Mengutus Seseorang Memberikan Baju Seperti Ini Kepadamu Itu Litusi Babi Ha' Malan Supaya Jual Atung Rahaya Batian Umar bin Khotab Tukang dagang Umar bin Khotab Mau hajirin Umar bin Khotab Itu Berdagang Ini ternyata Maksud Rasulullah Memberikan Baju Yang demikian Kepada Umar bin Khotab Itu Bukan Untuk Dipakai Pantaslah Kalau Umar bin Khotab Merasa Heran Baru Saja Kan Rasulullah Baru Saja Kan Rasulullah Bilang Bahwa Yang Memakai Kain Sutra Itu Eh Laki-lakinya Yang Memakai Kain sutra Itu Nanti Nggak Akan Kebagian Apa-apa Di Akhirat Kenapa Sekarang Malah Memberikan Baju Seperti Ini Langsung Disusul Datang Lagi Kepada Rasulullah Mengatakan Kenapa Engkau Memberikan Baju Seperti Ini Bukankah Engkau Yang Mengatakan Nah Kemudian Rasulullah Menjawab Maksud Saya Memberikan Baju Ini Kepada Kamu Itu Supaya Kamu Mendapatkan Uang Disini Litusi Babi Hamalan Artinya Untuk Dijual Jual Sempatina Gede Bencek Rasulullah Nah Sampai Disana Hadisnya Kemudian Ada Satu Kalimat Penutup Dari Siapa Salim Anaknya Ibnu Umar Salim Anaknya Ibnu Umar Mengatakan Ibnu Umar Tidak Suka Baju Yang Bergambar Berdasarkan Hadis Ini Ibnu Umar Tidak Sukanya Menggunakan Baju Yang Bergambar Nah Itulah Hadisnya Demikian Tentang Pakaiannya Dulu Ini ada Hadis Yang Seperti Ini Kalau Yang Dikenalnya Rasulullah Itu Sangat Menyukai Pakaian Yang Berwarna Hijau Rasulullah Itu Selera Favorit Bukan Ajaran Islam Soal Warna Bebas Mau Apapun Warna Banyak Aku Kemantasan Tadilah Ini Ada Hadis Seperti Ini Aduh Mana Hadis Sudah Saya Kasih Tanda Tadi Tes Sebentar Ini Ah Ini Hadisnya Riyad Bukhari Riyad Muslim Riyad Yang Lain Ini Juga Ada Dari Albarro Bin Azib Semoga Allah Meriduinya Ia Berkata Aku Tidak Pernah Melihat Yang Lebih Indah Dari Sosok Rasul 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 Dibandingkan Dengan Saat Beliau Berjalan Dengan Mengenakan Pakaian Berwarna Merah Bukan Hijau Disini Aku Tidak Aku Tidak Pernah Melihat Yang Lebih Indah Dari Sosok Rasul 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 Yang Berperawagan Berperawakan Sedang Rasul Rasul itu serba pertengahan jadi tidak tinggi tidak pendek, kemudian matanya tidak bolotot, tidak sipit aduh apa itu teh matanya tidak bolotot, tidak sipit hidungnya tidak mancung tidak pesek rambutnya tidak keriting, tidak lurus, jadi apa namanya ikal mayang namanya bergelombang kalau keriting seperti orang Afrika, itu disebutnya galing muntang, galing tipe peraket namun jika orangnya galing nyere nyebut galing nyere nah aku melihat beliau mengenakan pakaian merah, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih bagus dari beliau kemudian nih riwayat Abu Daud nih, hadis yang barusan ya aku belum pernah melihat seseorang berambut panjang yang lebih bagus ketika mengenakan pakaian berwarna merah melebihi Rasulullah s.a.w. Muhammad bin Sulaiman menambahkan beliau mempunyai rambut hingga bahu rambut Rasulullah itu sampai bahu ya ada di musim musim apa namanya musim Rasulullah musim Islam musim Rasulullah ada rambut Rasulullah memang panjang ini rambutnya memang panjang nah beliau mempunyai rambut hingga kedua bahu itu riwayat Abu Dawud kurang lebih sama lah yang lainnya ini riwayat muslim aku tidak pernah melihat orang yang lebih tampan berpakaian merah daripada Rasulullah s.a.w. rambut beliau terurei ke bahunya yang bidang perawakannya tidak tinggi tidak pendek nah itulah perawakannya tidak tinggi tidak pendek dan juga ini nih Umar bin Khotob Umar bin Khotob itu tadi mengatakan Rasulullah beli tadi mau ke Umar bin Khotob itu tadi pangmayar tadi maksud nama asal Rasulullah mau baju itu pasti dibelikan oleh Umar bin Khotob Umar bin Khotob tadi kan kasusnya melihat ada orang yang memakai baju demikian dibawa jangjala mana dibawa jangjala mana menghadap kepada Rasulullah Rasulullah suka baju seperti ini beli itu Umar bin Khotob itu yang bayar lainnya Rasulullah boleh cek Rasulullah untuk jangjala bayar Umar bin Khotob itu pernah bukan pernanya sering ini satu kejadian ketika mau menghadapi Idul Fitri Umar bin Khotob sengaja membeli baju dari Hibaroh namanya Hibaroh itu saat itu satu daerah yang belum masuk Islam satu kampung di Hibaroh itu belum masuk Islam dan Hibaroh ini terkenal dengan produk fashionnya konveksi bagus baju Hibaroh sangat terkenal baik bahannya modelnya ada perancang terkenal di Hibaroh asal perancang terkenal ayuna itu tidak dirinya asal pokoknya bahannya bagus rancangannya bagus jahitannya bagus mahal bajunya nah Umar bin Khotob pernah sengaja beli ada gamis banyak jenis pakaian saya pun tidak hafal seluruhnya ada gamis ada burdah ada jubah nah dalam kejadian ini Umar bin Khotob itu membelikan sebuah burdah burdah itu baju panjang hingga betis mungkin hampir sama dengan jubah baju yang sampai betis yang maksud Umar bin Khotob itu supaya pakai nanti ketika khutbah sholat id kayaknya Umar bin Khotob membelikan baju Rasulullah yang bagus untuk dipakai sholat id tapi disini ada catatan bahwa Hibaroh itu satu daerah yang belum masuk Islam Rasulullah memakai pakaian islami soal model tidak ada islami bukan islami apa Rasulullah itu pakai pakaian orang kafir model kan soal model pakaian tidak ada soal model artinya Islam tidak mengatur ini yang membuatnya orang kafir baik ada meli itu orang seperti sekarang kita lah misalnya membeli ke toko tokonya ini mau apa mau kita tanya dulu islam bukan tokonya itu tidak ada kaitan bisnis bisnis artinya tidak ada apa bisnisnya ini harus dengan sesama muslim nah dulu Abu Rahman bin Auf Abu Bakar Abu Rahman bin Auf sampai menjadi sahabat paling kaya dulu bisnisnya dengan siapa jual belinya jual belinya dengan siapa ada muslim ada kafir artinya itu tidak ada aturan di dalam islam kemudian model pakaian asalnya dari mana karena saat itu hibaroh masih kafirnya belum masuk islam bajunya sudah dipakai oleh Rasulullah dan dipakai sholat bukan dipakai sehari-hari dipakai sholat idh lagi artinya itu soal modelnya dari mana misalnya kita disini kalau misalnya pakai jas itu pakaian orang sunnah wah lain lah pakaian orang sunnah tembarkan pakaian pangsi diikat sebut sholat idh jadi justru bukannya bagus coba pakai jas itu bebas soal pakaian kembali ke masalah ini tadi ada satu pertanyaan di awalnya Ibnu CPS Salim Salim bin Abdullah berkata kepada Ibnu Abi Ishak tadinya pertanyaannya adalah mal istabrok gitu istabrok kata istabrok artinya saat itu ada yang tidak tahu istabrok itu apa padahal orang Arab bukan mereka pasti istabrok itu apa padahal kata istabrok itu sudah ada di Quran istabrok itu ada di Quran bahkan ada enam ayat nih eh ada empat ada empat ayat di dalam Al-Quran kata istabrok diantaranya nih di surat Al-Kahfi ayat 31 ternyata istabrok ini ini sedang menerangkan pakaian di surga ini surat Al-Kahfi ayat 31 seperti ini terjemahnya mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Eden mengalir sungai-sungai di bawahnya di dalam surga itu mereka diberi perhiasan menggunakan perhiasan dengan gelang emas alah jadi nanti kita ini pakai gelang emas laki-laki mereka hanya menggunakan perhiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian sutra hijau dari sutra halus dan sutra tebal nah di ayatnya itu min sundusin wa istabrok kalau sundus itu kain sutra yang halus tipis nah kalau istabrok yang tebal dan kasar padahal ada kata istabrok di dalam Al-Quran di dalam ayat Al-Quran tapi tadi Ibu Salim bin Abdullah itu bertanya kamu tahu istabrok itu apa dia ada berertinya yang saat itu belum tahu itu apa namanya arti dari istabrok dan sutra yang tebal kemudian surat Ar-Rahman ayat 54 ini semuanya menerangkan di surga mereka bertelekan di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra yang bagian dalamnya dari sutra istabrok sutra yang tebal kemudian satu lagi surat Al-Insan ayat 21 mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra yang tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak dan Tuhan membersihkan memberikan dan Tuhan yang Allah memberikan kepada mereka minuman yang bersih sedikitnya karena disini Ibn Salim bin Abdullah Salim bin Abdullah dan Ibn Umar bertanya mengenai istabrok padahal kata istabrok itu di Quran juga ada ternyata memang seperti ini artinya kata istabrok itu adalah sutra yang tebal dan kasar nah ada pun yang berkaitan dengan babnya yaitu apa yang dianjurkan oleh Umar bin Khotob kepada Rasulullah Rasulullah belilah baju seperti ini beli baju seperti ini dari kata-kata yang ini fal bas dan pakailah belilah baju seperti ini dan pakailah ketika menerima utusan nah kepada Rasulullah itu sering datang yang kepada Rasulullah itu sering datang utusan utusan dari berbagai daerah nah dimana keperluannya beragam ada yang datang untuk masuk Islam untuk menyatakan diri masuk Islam ada kemudian ada juga yang datangnya itu untuk belajar tentang Islam yang maksudnya belajar tentang Islam untuk diajarkan lagi nah dari kata Umar dari kata Umar bin Khotob ini bagian ini yang menunjukkan dan Rasulullah kan menolak bukan menolak ini kan sekali lagi istabrok ini kan sutra ini pakaian bagus kan ini pakaian yang bagus nah Umar bin Khotob itu terpikir katakanlahnya terpikir nih oleh Umar bin Khotob beli baju seperti ini untuk apa untuk apa nih Umar bin Khotob menganjurkan Rasulullah membeli baju seperti ini Umar bin Khotob menyebutkan secara khusus tadi beli baju seperti ini dan pakeilah gitu pakeilah apabila menerima tamu menerima utusan-utusan menerima tamu nah hal itu tidak dinyatakan salah tidak dikoreksi itu oleh Rasulullah karena nih apa yang apa namanya apa yang disebutnya apa yang datang dari sahabat kalau salah pasti Rasulullah akan meluruskan Rasulullah akan mengoreksinya dan Rasulullah akan menerangkan yang benarnya seperti apa nah dalam hal ini Umar bin Khotob menganjurkan Rasulullah membeli baju yang bagus tersebut istabrok itu baju yang bagus untuk apa Umar bin Khotob mengatakan dan pakeilah ketika menerima tamu nah itu tidak dinyatakan salah oleh Rasulullah tidak dikoreksi yang salah itu adalah baju sutranya dimana dimana Rasulullah menyatakan seperti tadinya bahwa yang memakai sutra itu adalah orang-orang yang di akhirat nanti tidak akan kebagian apa-apa nah ini yang dilarang yang diharamkan bagi laki-laki kalau perempuan boleh perempuan kalau perempuan boleh memakai kain sutra kabuli ma ada mahal pisah dari kabuli ma baik para sahabat juga selera berpakaiannya beda-beda ada sahabat yang suka berpakaian yang bagus berpenampilan rapih itu lah apa namanya perlente itu ya pasti mahal kalau pakaian yang seperti itu itu tidak dinyatakan salah oleh Rasulullah paginya kain berani kabuli minggu minggu maksakun minggu nari bayi asti kabuli nanti dibolikan baju nanti bayi asti kabuli boleh silahkan kalau perempuan nah kalau laki-laki ini diantara dalilnya yang apa namanya yang mengarah sebetulnya tidak tidak langsung menyebut haram tapi dari kata-kata hanyalah yang memakai sutra itu adalah orang yang tidak akan kebagian apa-apa di akhirat artinya jangan nah hal seperti ini juga nih hal ini juga berlaku nih untuk alat makan alat makan namanya piring misalnya piring senok garpu pisin lodor nah itu lah alat perangkat makan yang terbuat dari emas dan perak itu juga diharamkan untuk orang islam rasulullah wassalam menyebutkan sama kurang lebih seperti ini itu nanti alat perangkat makan untuk kamu di dalam surga jangan sekarang itulah alat makan alat makan yang terbuat dari emas dan perak nah ini ini sutranya sutra murni nah di dalam hadis yang lain kalau pakaian laki-laki bagian sutranya itu tidak boleh seluruhnya sutra murni di dalam hadis yang lain menyebutkan ila maud diun is ba'aini kecuali kalau kain sutranya itu hanya sebesar selebar dua jari ao salasin atau tiga jari ao arba'in atau empat jari artinya kain sutranya nih ya kalau untuk pakaian laki-laki kecuali kalau hanya sebagai aksesoris ini misalnya nih ya ini kalau ada saku nah disini gitu ya nabi bungkul sutra nasak itu boleh tapi kalau seluruhnya sutra nah itu yang tidak boleh itu yang yang tadi yang dimaksud di sabda nabi di hadis yang tadi nah kecuali kalau sutranya itu hanya sedikit-sedikit bahkan disini disebut kecuali kalau hanya selebar dua jari tiga jari atau empat jari artinya kan hanya sebagai aksesoris ya aksesoris atau apalah hiasan-hiasan aksesoris di baju yang bajunya sendiri bukan sutra tapi aksesorisnya dari sutra nah itu baru boleh kalau sekian nah kalau seluruhnya dari sutra nah itu tidak boleh nah kembali kembali nih ke yang masalah pokoknya babu sekarang adalah seperti yang dikatakan oleh imam al-bohori di judulnya babu mantajam malah lilufud ya bab berhias berdandan ya berpakaian yang pantas lah berpakaian yang pantas ketika menerima tamu karena ini bisa kita bayangkan kalau ada tamu lalu kita hadapi misalnya tamu itu misalnya begini ada tamu silahkan masuk tamu itu masuk duduk di kursi lalu kita ngobrol sementara kita ini pakai kawasan yang pakai kolor genah masuk tamu itu itu tamu merasa tidak dihargai makanya di sini berpakaian yang pantas nah ini yang lebih penting lagi apalagi kalau sholat itu yang saya kaitkan ke sana apalagi kalau sholat kira-kira Allahnya enak enak kalau kita sholat itu pakai pakaian yang karena rimat tamu itu pantas menunjuk Allah kurang lebihnya untuk menerima tamu saja itu tidak pantas berhadapan dengan tamu dengan sesama manusia tidak pantas apalagi kalau dengan Allah nah saya kira ini sudah cukup ini sekali lagi ini ajaran Islam artinya kan apabila ada tamu lalu kita ini berpakaian yang bagus ada pahalanya itu ada pahalanya karena Islam mengajarkan demikian ini di dalam diambil dari hadis yang ini itu munculnya dari Umar bin Khotob Rasulullah beli pakaian seperti ini kemudian pakai ketika datang utusan bisa dibayangkan kan ini utusan dari mana dari mana bisa jadi kan ini utusan ini yang datang ini di daerahnya ini orang terpandang orang yang dihormati oleh orang-orang di daerahnya datang kepada Nabi dari Nabi diterima pakai sontog itu itu nabi pakai sontog pakai sontog pakai kaos yang bacaan itu kaos itu nombor 7 itu nombor 8 cikatulah gitu kan gak pantas apalagi ini makanya disini utusan gitu kan bisa jadi kan utusan ini kan tadi orang yang datang dari daerahnya ini orang yang mau masuk islam ini bisa jadi pemimpin di daerahnya dia mau masuk islam kemudian kembali ke daerahnya mengumumkan mengajak kaumnya masuk islam nah sementara datang menghadap kepada Rasulullah dengan kepentingan seperti itu lalu Rasulullah menghadapinya dengan aduh pakai color aduh pakai color baju nomor 7 baju nomor 7 tulisan atep indah benar kan islam banyak terasa terasa kalau terasa kalau menghormati tamu itu oleh islam itu sudah dimasukkan sebutannya sudah dimasukkan menjadi aduh lihat ya hadisnya al-imanu bin'un wa sab'una bin'atan a'laha qawlula ilaha ilallah wa'adnaha imatatul azah anittarik iman itu ada 70 lebih satuan lah gitu 70 lebih satuan satuan iman ternyata ini amalan amalan gitu yang terkait dengan dengan iman ini hadisnya berdaksinya demikian al-imanu bin'un wa sab'una bin'atan iman itu terdiri dari 70 lebih satuan wa'a'laha qawlula ilaha ilallah dari semua satuan-satuan iman itu yang tertinggi adalah ucapan la'ilaha ilallah wa'adnaha imatatul azah anittarik dan yang paling rendah yang paling kecil nilainya dari semua cabang-cabang iman itu adalah menyingkirkan duri paku apapun lahnya yang membahayakan dari jalan nah artinya orang islam apabila sedang berjalan misalnya melihat ada paku melihat ada pecahan beling pecahan kaca melihat ada tusuk sate misalnya ambil buang ke tempat yang aman iman berarti itu ada pahalanya orang kafir juga bisa jadikan melakukan hal yang sama kan orang kafir melihat di jalan aduh ini ada apa namanya yaitulah apa yang membahayakan buang enggak diberi pahala karena bagi mereka itu bukan bagian dari iman bagi mereka enggak ada pahalanya paling mereka hanya berpikir waduh ini bisa membahayakan nih makanya dibuanglah ke tempat yang aman orang islam jangan berpikir demikian imannya yang mendorong melakukan hal tersebut karena hal tersebut itu salah satu satuan dari dari iman kemudian hadisnya yang barusan itu ada yang lanjutannya al-hayau minal iman dan rasa malu itu salah satu bagian atau salah satu satuan dari satuan satuan iman seluruhnya ada 70 lebih termasuk ini berarti salah satunya menghormati tamu itu itu bagian itu bagian dari iman dan diantara menghormati tamu itu dalam bab ini adalah dengan cara berpakaian yang pantas kalau menerima tamu jangan sampai tamunya merasa dihina merasa direndahkan merasa tidak dihargai karena kita menghadapinya dengan menggunakan pakaian yang ini pakai pantas pakaian yang tidak pantas kalau saya contohkan tadinya ada tamu lalu kita suruh masuk duduk di kursi tamu kita ngobrol sementara kita tuan rumahnya sewaktu kokolor pakai singlet jaban warna ting sekulah itu tamu merasa tidak dihargai nah kalau menurut ini kan menurut ajaran islam ini adabnya menurut adab islam dituntunan islam berpakaianlah dengan pakaian yang pantas itulah intinya berpakaianlah atau pakai pakaian yang pantas ketika menerima tamu karena jelas menghormati tamu itu salah satu bagian dari apa namanya tadi sebutannya satuan satuan iman yang sangat banyak di satuan satuannya dari yang tertinggi sampai yang terendah yang tertinggi adalah ucapan la ilaha ilamoh yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan tambahan sedikitnya tentang soal ini menyingkirkan duri dari jalan di dalam riwayat buhori ini ada di dalam riwayat buhori ini tentang menyingkirkan duri dari jalan apabila seseorang menyingkirkan duri atau paku atau apapun apabila seseorang menyingkirkan duri paku misalnya dari jalan karena iman di dalam hadisnya karena iman itu melakukannya apabila ada seseorang yang menyingkirkan duri dari jalan karena iman maka Allah menyanjung orang itu dan mengampuni dosanya ini balasannya nih dari Allah maka Allah menyanjung orang itu dan mengampuni dosanya padahal ini kan satuan paling kecil paling rendah dari yang namanya satuan satuan iman apalagi ini menghormati tabu lebih besar nilainya yang terendahnya saja sekian berartinya Allah menyanjung orang itu dan mengampuni dosanya coba kalau ini ini pasti lebih besar nih karena Rasulullah sudah menyebutkan dari satuan satuan iman itu yang paling kecil yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan jadi amal soleh kan disebutnya ada tamu pakai pakaian yang pantas amal soleh ada pahalanya menyingkirkan duri dari jalan saja Allah menyanyikan demikian apalagi ini bernyuguhan tadi tanya sebelumnya benar menghormati tamu itu di dalam islam itu sudah merupakan bagian dari iman artinya apabila dilakukan itu adalah amal soleh yang berpahala nah inilah adab islami biasakan biasakan apabila menerima tamu itu selalu demikian itulah al-akhrakul karimah pahingannya surga itu dengan amalan sehari-hari yang oleh Rasulullah kan digambarkan yang tadinya hadisnya surga itu lebih dekat kepada kalian daripada sendal kalian artinya dengan yang sehari-hari melekat dan bukan hal yang besar berpakaian yang layak yang pantas yang bagus ketika menerima tamu terima kasih